Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana dengan NIM 2103030106 Prodi Sosiologi, kelas C, semester 1 Di video kali ini saya akan membahas mengenai politik hukuman dan studi perbandingan penjara dan budaya politik sebagai tugas mingguan ke-8 saya di mata kuliah pengantar ilmu politik Buku Kederapan yaitu membahas mengenai politik hukuman dan penjara dan budaya politik Sebelum kita membahas pada pokok pembahasan, kita harus mengetahui apa itu politik hukuman Setiap manusia memiliki peraturan dalam menjalanan kehidupan sehari-hari Peraturan ini biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum Hal ini diterapkan salah satu agar masyarakat terlindung dari berbagai ancaman dan kejahatan Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kejahatan bersama Hukum dicintakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat Agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Dan pengertian penjara atau bui atau lembaga permasyarakatan adalah Fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa Dan lepas dari kebebasan apapun dibawa otoritas negara Lebih dari 9 juta orang dipenjarakan seluruh dunia saat ini Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkatkan dengan tajam pada awal tahun 1900an Penjara di Indonesia dikenal dengan sebutan lembaga permasyarakatan Yang merupakan unit pelayanan teknis dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia Salah satu lembaga permasyarakatan yang terkenal di Indonesia adalah Nusa Kambangan Sebenarnya pada keracunan dalam pengertian Nusa Kambangan selama ini Karena pada dasarnya tidak ada satupun di wilayah Indonesia yang memiliki penjara atau lapas Atau lembaga pemasyarakatan yang bernama Lapas Nusa Kambangan Nusa Kambangan adalah nama sebuah pulau di sebelah selatan Provinsi Jawa Tengah Di pulau tersebut terdapat beberapa buah lapas berkeamanan tinggi bagi narapidana keras berat Berikutnya yaitu perkenalan metering Pembahasan pada kali ini yaitu membahas tentang politik hukuman, studi permandingan penjara, dan budaya politik Penjara ada di mana-mana, namun itu tidak sama di semua tempat untuk semua yang terlihat Universitas penjara terus menampilkan tanda terkadang mengejutkan perbedaan dalam cara beroperasi dari satu negara ke negara yang lain Perbedaan dalam praktis dan kebudayaan penjara ini tidak hanya daerah sistem penjara dalam berkembang dan berubah dari waktu ke waktu Peraturan penjara di satu tempat mungkin sedikit mirip dengan berbagai mereka diorganisir hanya beberapa dekade sebelumnya Berikutnya yaitu penologi komperatif atau tantangan konseptual Keterbatasan konseptual ini berakar pada meluasnya hukuman keaktifitan Penologi komperatif, kontemporer dikembangkan dalam bayangan giliran hukum Yang dialami pada akhir abad ke-20 di Amerika Serikat dan Inggris Sehatan negara-negara lain pertama terbukti dalam apa yang tampak Menjadi pengurayan konsensus kesejahteraan pidana praktis, integrasi, dan perawatan individu Adalah dipindahkan demi pemisahan hukum, teknik aktuaria Dengan cepat meningkatkan populasi penjara dan muncul lebih pul dan fir politik pidana yang kuat Irlandia dan Skotlandia pengetualan hukum Anglopen Penelitian komperatif telah bekerja dalam beberapa teori metodologi Batasan logia dari tujuannya Jika kita harus memilih wilayah perbandingan untuk relevan secara teoritas alasan Maka Irlandia dan Skotlandia diputuskan justru karena mereka berdua dianggap outlier dalam hukuman Anglopen Irlandia dan Skotlandia untuk alasan yang berbeda dipandang sebagai anomali pengecualian untuk tren hukum Kedua negara mengalami kebangkitan Irlandia atau jumlah penjara yang sangat tinggi Dari tahun 1970-an Tetapi oleh dan besar perkembangan cenderung mereka selama ini periode ini tidak sesuai dengan narasi sejarah yang berlaku Budaya hukum komparatif membandingkan penjara Paling sering penjara terutama diwakili melalui statis dan perbandingan tingkat penjara internasional yang sepeda mereka Digunakan untuk menempatkan cerita yang lebih besar tentang perbandingan pidana Membuat untuk mendefinisikan profil pidana dasar bangsa Secara komparatif, penelitian tingkat hukuman penjara telah muncul sebagai profil untuk hukuman atau kelonggaran Kelebihannya, tingkat penjara agregat adalah bahwa mereka memberikan penelitian dengan bahkan permukaan empiris untuk mengungkapkan dan membandingkan pula pidana dari negara tanpa harus menghilangkan keragaman tradisional Berikutnya yaitu sosiologi pemenjaraan Bangsa bertergantungan pada organisasi untuk memenjarakan orang Dan karena itu, dalam praktek pemenjaraan tidak dapat dibandingkan, dibedakan, dan beragam Sistem penjara adalah direncanakan dan dibatasi sehingga dapat merampas kebebasan mereka Tetapi juga berupaya mendidik, memperlakukan, merenovasi, menilai, dan menghukum berpotensi memanfaatkan tahanan Dalam satu sistem penjara, ada derajat yang berbeda dan bentuk pengendalian, pendisipinan, dan relatif pengelolaan, dan pengukuran tahanan Ada cukup sederhana berbagai jenis penjara di mana penggunaan keamanan fisik, rijam internet, dan akses kehak istimewa Rijam penjara Jenis perbedaan lintas negara dalam penggunaan pemenjaraan yang mungkin memberikan bidang penelitian komporatif Yang kaya dihilangkan oleh terutama transisi hukum Sosiologi penjara menunjukkan kepada kita bahwa penjara dan dengan demikian sistem penjara adalah tempat yang heterogen dan fungsional Di mana orang dipenjara tetapi juga berpotensi dipaksa dan berinsentif untuk berubah Budaya politik bersama-sama untuk mengembangkan teori multinasional budaya politik yang baru Konsep yang diperlukan pertama untuk mengembangkan akun yang lebih halus dari politik pidana Yang juga memungkinkan perbandingan sistematis di Amerika politik hukum Dan kedua untuk menawarkan kerangka kerja baru untuk menjelaskan perbedaan dan rajim pemenjaraan lintasan negara Ekonomi, politik, atau paksaan budaya Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjarakan Dan sekarang baik saja menempatkan bahwa perbedaan komperatif dalam penggunaan pemenjaraan adalah terkait dengan ekonomi politik pada khususnya Negara dengan pasar bebas cenderungnya tidak berinvestasi dalam pengeluaran kesejahteraan sosial Akibatnya, ini negara mengandalkan peradilan pidana sebagai teknik untuk dalam menangani kebutuhan sosial dan ketidaksetaraan Dan dengan demikian mereka tingkat penjara yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan ekonomi politik yang lebih ingin Masalah dari sastra komperatif adalah Satu, bahwa ia terbelah dengan ketegangan memisahkan pemikiran politik dari makna budaya Menempatkan mereka dalam oposisi analitis posisi Yang kedua, namun sementara diposisikan sebagai penjelas oposisi Kedua, pendekatan menderitakan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil Dari kelemahan yang rekening abstrak dan sebagai besar statis politik dan budaya Yang ketiga, kedua pendekatan komperatif anehnya tidak sensitif terhadap detail empiris dari perbuatan kebijakan penjara Budaya politik atau logika praktik Kadang-kadang dan maju tertanam secara budaya dan taktis secara politik Dalam banyak hal mengatur mentalitas dan karakter nasional Tentang dengan nilai-nilai non-kulti Yang diungkapkan oleh kepekaan budaya itu Setiap kerangka mengusul agen analitis dan empiris yang berbeda Satu berkaitan dengan kontrol, yang lain dengan makna Namun mengikuti agen program yang diteritapkan oleh karya gerlan sebelumnya Perbandingan politik dan penjara Rejim pemenjaraan membuatkan kita untuk satu Fokus pada perbedaan cara orang dipenjarakan Yang kedua, menangkapkan keragaman di dalam maupun di antara sistem penjara rasional Dan yang ketiga, secara komperatif Menyoroti pula perubahan di luar keparahan dan kelonggaran Kedua, potensi budaya politik yang dikandung di sini Mengatasi kesejaan dalam kerangka komperatif saat ini Karena yang satu, memberikan pemahaman pluralistik tentang politik yang permasyarakatan Yang kedua, menghindari penggambaran komperatif yang lebih esensial Dan bertahan lama Budaya memiliki efek pencemaran nama baik pada pemahaman kita Tentang pemerintahan tindakan Dan yang terakhir, yaitu memungkinkan kita untuk menjelaskan alasan Di balik rejim pemenjaraan Dan dengan demikian menjelaskan perbedaan lintas negara dan penggunaan pemerintahan Dan pengertian budaya politik adalah Pola berlaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara Penyelenggaran administrasi negara Politik pemerintahan Dan pengertian penelitian komperatif adalah Penelitian yang fokus bersifat membandingkan Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua Atau lebih fakta Fakta dan sifat-sifat objek yang telah diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu Pada penelitian ini, variabelnya masih mendiri Tetapi sampel yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda Dan pengertian penelitian komperatif juga adalah Sejenis penelitian diskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar Tentang sebab-akibat dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Ataupun munculnya suatu fenomena tertentu Jadi penelitian komperatif adalah Jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok Dan lebih dari suatu variabel tertentu Dan tujuan dari penelitian komperatif sendiri adalah Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan Yang dua atau lebih fakta-fakta Dan sifat-sifat objek yang teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu Yang kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingkan Berdasarkan cara pemandangan atau kerangka berpikiran tertentu Yang ketiga, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih Dan yang keempat, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat Dengan cara berdasar atau mengamatan terhadap akibat yang ada Dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab memulainya data tertentu Terima kasih telah menonton!